Segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman Anda Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT Kita sampai pada penutup dari kitab Kashfushubahat Iaitu tentang kewajiban menerapkan tawhid Baik secara hati maupun lisan Maupun secara praktek amali Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah berkata Dan kita hendaknya mengakhiri kitab ini Dengan menyebutkan suatu permasalahan yang besar Yang penting yang sebenarnya sudah dipahami Dari pembahasan-bahasan sebelumnya Akhirnya tetapi kita menyendirikan pembahasan ini Karena pentingnya permasalahan ini Dan kedua karena banyaknya orang yang salah dalam permasalahan ini Banyak orang terjerumus dalam kesalahan dalam permasalahan ini Maka kami katakan Tidak ada khilaf Tidak ada perselisian bahwasannya tawhid Harus dibarengi dengan tawhid dalam hati Tauhid dengan lisan Dengan pengakuan dengan lisan Dan juga tawhid dengan praktek secara amalan Jika salah satu dari tiga perkara ini ada yang miss Ada yang kosong Maka seorang tidak dikatakan sebagai seorang muslim Ini pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibu Rahab Dan ini sama seperti masalah iman Bahwasannya iman itu harus ada pengakuan dari hati Kemudian juga pengakuan dengan lisan Dan juga ada bukti dari praktek amal jawarih Dan ini ijma di kalangan para ulama Dinukil oleh banyak ulama diantaranya Alimam Syafi Rahimahullah Ta'ala Berkata Wakanal ijma minas sahabah wa tabi'in Mamba'dahum wa man adraknahum yakulun Bahwasannya ijma dari kalangan para sahabat Dari tabi'in dan juga para tabi'u tabi'in Dan orang-orang yang kami temui Semuanya berkata Al-imanu qawlun wa amalun wa niyah Iman itu perkataan amalan dan niyah Yaitu hati, lisan dan amalan anggota tubuh La yujizi'u wahidun minas talasa illa bil akhar Tidak sah salah satunya Dari tiga perkara tersebut Yaitu hati, lisan dan amal tubuh Kecuali dengan yang lainnya Artinya iman tidak sah Kecuali ada tiga perkara ini Demikian juga tauhid Tauhid tidak hanya sekedar pengakuan di hati Harus diungkapkan Dan tidak cukup dengan pengungkapan Harus diterapkan Jika seorang mengakui tauhid Bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Tapi prakteknya syirik, percuma Prakteknya syirik, percuma Jika seorang mengakui la ilah Tapi tidak dalam hatinya mengakui Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Tapi dia tidak mau mengucapkan la ilah ilah Hanya pengakuan di hati, percuma Kalau dia mengakui dalam hati Dia ucapkan la ilah Tapi dia tidak mau praktek Dia malah melakukan kesyirikan Maka percuma Harus tiga-tiganya ada Baru dikatakan Seorang bertauhid Kemudian kita lanjutkan Beliau berkata Jika seorang mengerti tentang tauhid Namun dia tidak mau mengamalkan tauhid Maka dia hukumnya kafir yang menentang Kafir penentang Kafir'auna wa iblisa wa amthalihima Seperti Fir'aun dan Iblis Fir'aun mengakui Tentang kebenaran Nabi Musa Iblis pun mengakui tentang Kerububiahan Allah SWT Namun mereka tidak mau Tunduk kepada Allah SWT Wa amthalihima Demikian juga semisal keduanya Wahada yaglatu fihi kathirun minan nas Dan banyak orang Salah dalam Permasalahan ini Yaitu dia contohkan Yang beliau hadapi di Zaman beliau Yaitu banyak orang yang Tauhid tapi Tidak ada penerapan Yaqulun Contoh Beliau mencontohkan Yaqulun hadha hakkun Wa nannhu nafamu hadha Ini benar Apa yang disampaikan Tauhid benar Dan kami ngerti tentang tauhid Wa nashhadu annahu lhaq Dan kami yakin Bahawasnya itulah kebenaran Walakin la naqadiru annaf'alahu Namun kami tidak bisa menerapkan tauhid ini Tidak bisa Artinya kami tetap terbawa dengan kebiasaan masyarakat Melakukan kesyirikan Kami tidak bisa menerapkan Kenapa Dan di negeri kami Tidak boleh ada yang menyelisihi Kesepakatan Masyarakat Harus sesuai dengan keinginan mereka Atau mereka menyebutkan alasan-alasan Alibi-alibi yang tidak bisa terima Si miskin ini yang mengatakan Saya tidak bisa menerapkan tauhid Yang penting saya mengerti Ini benar Tapi saya tidak bisa menyelisihi masyarakat Saya ikut bersama dengan mereka Melakukan kesyirikan Karena di daerah kami Tidak boleh kecuali Harus sepakat dengan kebiasaan masyarakat Orang ini Si miskin ini Tidak mengerti bahwasannya Mayoritas Gembong-gembong kekufuran Mereka mengenal kebenaran Namun mereka Dan gembong-gembong kekufuran tersebut Tidaklah meninggalkan kebenaran Kecuali mereka juga punya udhur Sebagaimana kau punya alasan Alibi Mereka juga punya alibi Alasan yang mereka utarakan Untuk meninggalkan kebenaran Sebagaimana Allah berhormat Contoh orang Yahudi Mereka tahu kebenaran Tapi mereka jual Ayat-ayat Allah Untuk mendapatkan apa Amanan kolilah Secercah dunia Secercah dunia Di antaranya mereka Rubah Taurat Karena kalau Taurat diterapkan Akan menyelisi Pembesar-pembesar Yahudi Sehingga mereka cari muka Mereka rubah Taurat Di antaranya mereka Menolakkan Nabi Muhammad S.A.W Dan ayat-ayat yang lain Yang menunjukkan bahwasannya Mereka meninggalkan kebenaran Padahal mereka tahu Namun mereka meninggalkan kebenaran Karena Udur-udur Yang tidak bisa diterima Di antaranya Karena perkara dunia Kakaulihi Ta'ala Seperti firman Allah S.W Ya'rifunahu Kama ya'rifuna Abana'ahum Orang-orang Yahudi Mengenal betul Nabi Muhammad S.A.W Sebagaimana mereka Mengenal Anak-anak mereka Artinya Yahudi benar-benar Ngerti betul Tentang kebenaran Tentang Muhammad Sebagai seorang Rasul Tapi mereka tinggalkan Karena perkara duniawi Sebaliknya model berikutnya Tadi yang model pertama Orang yang Ngerti Ta'uhid Tapi tidak mau Mengamalkannya Model kedua Dia mengamalkan Ta'uhid Tapi hatinya Justru menyelesihi Ini orang munafik Ini orang apa? Munafik KTP-nya Islam Mengamalkan Ta'uhid Tapi hatinya Menelesihi Dia hanya mengamalkan Ta'uhid Dari amalan Padahal batinnya Tidak Hanya lisan dan amalan Batinnya tidak Sehingga ada satu yang miss Ada satu yang salah Kita bilang Muahid harus tiga Tiga-tiganya Hati Perkataan dan apa? Amalan Yang model pertama Hanya hati dan perkataan Amalan tidak ada Model yang kedua Amalan dan perkataan Namun hati tidak Ada Maka munafik Dan ini lebih parah daripada Orang kafir Al-Khalis Kafir yang murni Kata Allah Innal munafiqina Fiddarkil asfali Minan nar Sungguhnya orang munafik Di Dasar neraka yang paling bawah Ini adalah masalah besar Yang panjang Yang akan jelas bagimu Jika kau merenungkan Tentang ucapan-ucapan Orang-orang Ini beliau cerita Tentang zaman beliau Taro man ya'riful haqqa Wayaturkul amal bihi Likhaufi naqsi di dunia Kau dapati Sebagian orang Meninggalkan kebenaran Seorang Mengetahui kebenaran Namun dia tidak Mengamalkannya Kenapa? Karena takut Luput dari niat Perkara dunia Takut dunianya berkurang Au jahin Atau dia meninggalkan Kebenaran Meninggalkan hak Meninggalkan tawhid Karena takut Jabatannya hilang Kekuasanya hilang Au mudarat Atau dia cari muka Kepada Masyarakat Agar Masyarakat Bisa Menghormatinya Dan lain-lainnya Dan sebaliknya Kau juga melihat Ada orang yang Mengamalkan Zahir Tapi tidak Batin Kalau kau bertanya Dia sekedar Menjalankan Amalan-amalan Ahli tawhid Tetapi Kalau kau tanya Tentang isi hatinya Dia tidak Mengerti tentang Tawhid Kita bacakan terlebih dahulu InsyaAllah kita jelaskan Terakhir Ada orang yang diberi uzur Yang diberi uzur Tidak mengamalkan tawhid Dia mengucapkan Mengyakin La ilah ilallah Namun terkadang Dia mengucapkan kekufuran Dia tidak mengamalkan tawhid Dari lisan Dan maupun apa Amal perbuatan Disan perbuatan Namun karena uzur Kalau karena uzur Maka diterima Artinya uzurnya Diterima Contohnya Seperti Ammar bin Yasir Yang harus mengucapkan Kekufuran Dipaksa untuk Mencelah Nabi Muhammad Maka dia celah Padahal itu kekufuran Tapi karena dia terpaksa Kalau tidak Dia akan dibunuh Tapi beliau berkata Kita lanjutkan Walakin alaika Bifahmi ayatain Min kitabillah Ya ini Belum menjelaskan Mana yang dapat uzur Mana yang tidak dapat uzur Akan tapi Wajib bagimu Untuk memahami Dua ayat Dari Al-Quran Ulahuma Ayat yang pertama Ma taqaddam Wahia qawluhu Iaitu Ayat yang pernah lalu Penyebutannya Firman Allah La ta'tadiru Koda kafartum Ba'da imanikum Jangan Minta alasan Kalian telah kufur Setelah tadinya Kalian beriman Ayat ini ada khilaf Tentang orang-orang ketika ikut perang tabuk Kemudian mereka mengejek Para sahabat dan Rasulullah S.A.W Mereka berkata Maru aitu mitla Kurro'ina ha'ula Argo bubutunan Ya Kemudian Ajbanu Nas indalliqa Ya Mereka Kami tidak pernah melihat Orang-orang ahli baca Quran Seperti mereka ini Muhammad dan teman-temannya Mereka Apa namanya Rakus Kemudian paling penakut Kalau Berperang itu Mereka mengejek Akhirnya Ketahuan Dan Allah turunkan Ayat tentang mereka Akhirnya mereka Minta udhur Maka Allah Mereka mengatakan Kami hanya sekedar Bersendagurau Inna makuna Nakhudhu Wana la'ab Kami hanya Ya ini ucapan Para musafirin Menghilangkan penat Kami bercanda-bercanda Saja ya Rasulullah Maka Allah mengatakan La ta'ataziru Koda kafartum Baada imanikum Jangan Kalian Cari alasan Sungguh kalian telah Kufur sebelumnya Kalian beriman Para ulama khilaf Mereka ini siapa Pendapat mengatakan Mereka sahabat Yang imannya lemah Kemudian kufur ketika itu Karena Bercanda Mengejek Nabi Dan para sahabat Yang lainnya Dan pendapat yang Lebih kuat Bahwasannya mereka Orang munafik Mereka orang munafik Cuma Tampaklah kemunafikan mereka Ketika-ketika itu Ada pun firman Allah Koda kafartum Baada imanikum Yaitu kalian Telah kafir Secara zahir Sebelumnya Kalian kafir Cuma batin Orang munafikan Batin Batinnya kafir Zahirnya Islam Ketika kalian mengejek Maka nampaklah Kalian kafir batin Sekaligus Kafir apa Kafir zahir Maka Koda kafartum Baada imanikum Ay koda kafartum Baada imanikum Fi zahir Tadinya kalian zahir Kalian iman Ternyata nampak sekarang Kafir Tapi intinya Allah menghukum mereka Dengan kekufuran Gara-gara mereka Mengucapkan Kalimat kufur Hanya sekedar bercanda Mengatakan Muhammad Orang rakus Para sahabat rakus Hanya penakut Ini kan candaan Namun mereka dihukumi kufur Karena mengucapkan Kalimat kekufuran Dengan bercanda Kata Syekh Muhammad Abdullah Bagaimana lagi Orang yang mengucapkan Kalimat kufur Bukan bercanda Tapi serius Hanya karena takut Hartanya hilang Hanya karena takut Jabatannya hilang Maka orang ini Tidak ada Uzurnya Lebih lagi Tidak ada uzurnya Yang bercanda saja Tidak dikasih uzur Apalagi yang mengucapkan Kekufuran Tanpa bercanda Dan Hanya sekedar Karena takut Kehilangan duniawi Walayat yang kedua Ini yang ada uzur Mengucapkan kata-kata Kufur Namun ada uzurnya Qawluhu ta'ala Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Man kafara billahi Baada imanihi Illa man ukriha Wa qalbuh mutmainun Bil iman Walakin Man syaraha Bil kufri sodran Fa alayhim Ghadabun minallahi Walahum azabun azim Zalika Bi anahu Mustahabul Hayata dunia Ala akhirah Kata Allah Siapa yang kufur Kepada Allah Setelah sebelumnya Beriman Ini akan mendapatkan Murka Allah Kecuali Siapa Illa man ukriha Wa qalbuh mutmainun Bil iman Kecuali orang yang Mengucapkan kukufuran Atau melakukan kukufuran Dipaksa Sementara hatinya Tenang dengan keimanan Seperti Ammar bin Yasir Dipaksa menghina Nabi Dipaksa mungkin Menghina agama Dia ucapkan Tapi hatinya Iman Tenang dengan apa Keimanan Seperti ini Dapat uzur Tetapi yang tidak dapat Uzur Iaitu yang mengucapkan Kukufuran Dengan hatinya juga Lapang dengan Kukufuran Tersebut Orang yang seperti ini Mengucapkan kukufuran Dengan dada yang lapang Bukan karena terpaksa Maka bagi mereka Kemurkan dari Allah Dan azab yang pedih Kenapa mereka seperti ini Karena mereka Mendahulukan Dunia daripada Akhirat Perhatikan Allah Tidak memberi uzur Kepada mereka Kecuali Yang melakukan Kukufuran Karena terpaksa Sementara hatinya Tenang dengan keimanan Ada pun yang Mengucapkan kukufuran Tanpa dipaksa Maka dia telah Kafir Setelah tadinya Beriman Apakah dia Mengucapkan kata-kata Kufur Karena takut Kehilangan dunia Atau Karena Cari muka Sama Orang kampungnya Aum Masyahatan Biwatnihi Atau karena Tidak ingin Diusir dari negerinya Atau karena Cari muka Kepada keluarganya Dan Ahlihi wa asyiratihi Dengan kabilahnya Aum Malihi Karena takut Kehilangan hartanya Atau Atau Mengucapkan Kukufuran Karena Bercanda saja Semuanya Tidak ada Uzur Yang diberi Uzur Cuma yang Dipaksa Maka ayat ini Menunjukkan Tidak ada Uzur Bagi orang-orang Seperti ini Dari dua sisi Yang pertama Allah tidak memberi Uzur Kata Allah Kecuali yang Dipaksa Maka Allah Tidak memberi Uzur Orang yang Mengucapkan Kukufuran Kecuali yang Terpaksa Dan kita Tahu bahwasannya Seorang Tidak dipaksa Kecuali untuk Melakukan Perbuatan Atau untuk Mengucapkan Adapun hati Tidak bisa dipaksa Ada pun Seorang dipaksa Menyakini Sesuatu Maka tidak bisa Dipaksa Seorang itu Hanya dipaksa Mengucapkan Kukufuran Atau Melakukan Kukufuran Jadi yang Dibiru Cuma yang Dipaksa Yang kedua Firman Allah Subhanahu Mereka Dimurkai oleh Allah Mereka Melakukan Kukufuran Karena mereka Mencintai Dunia Daripada Akhirat Perhatikan Allah Tidak mengadab Mereka Ketika mereka Melakukan Kukufuran Karena Bukan sebabnya Karena mereka Meyakini Kukufuran Tersebut Bukan sebabnya Karena mereka Jahil Dengan Kebenaran Bukan karena Mereka Benci kepada Agama Bukan karena Mereka Cinta kepada Kukufuran Tapi mereka Mengucapkan Kukufuran Tersebut Mereka Tau kebenaran Tapi karena Mereka Menghendaki Dunia Daripada Akhirat Sebab Kenapa Mereka Mengucapkan Kukufuran Karena Lebih Cinta Daripada Akhirat Sebab Mereka Mengucapkan Kata-kata Kukufur Karena Mereka Mencari Bagian Dunia Dan Mereka Mendahulukan Dunia Daripada Agama Selesai Kitab Kasbah Saya Jelaskan Apa yang Kita Nukulkan Tadi Dalam Poin ini Sudah saya siapkan Perhatikan Kelihatan atau tidak Yang jauh Paya kacamata Kelihatan Kelihatan Yang tidak Lihat Lihat di Youtube Tauhid Kita sudah Jelaskan Ada Tiga Poin Ada Hati Ada Lisan Amal Faham Ini sama dengan Iman Iman tidak mungkin Sempurna Kecuali Dengan hati Meyakini Dengan Lisan Mengucapkan Dan dengan Amal Dipraktekan Maka Model-model Manusia Terkait hal ini Ada empat Perhatikan Ada empat Model manusia Yang pertama Mengetahui Tauhid Tapi tidak Mengamalkannya Mengetahui Tauhid Namun tidak Mengamalkannya Hukumnya Apa Kafir Dia yakini Hatinya Dia ucapkan Lisannya Namun dia tidak Mau menerapkan Tauhid Justru dia Menerapkan Kesyirikan Contoh Seorang mengetahui Meyakini Tidak ada yang berhak Disembak Kecuali Allah Kemudian Dia mengetahui Dia mengucapkan Asyadu Allah Ilhamdulillah Rasulullah Tetapi prakteknya Dia menyembah Berhala misalnya Atau dia minta-minta Kepada penghuni Kubur misalnya Ini berarti Dia tidak menerapkan Secara Jawari Anggota tubuh Meyakini Mengucapkan Tapi tidak Mengamalkannya Maka Orang ini Hukumnya apa Kafir Contoh Syekh Muhammad Menyebutkan Contoh-contoh Orang-orang Yang mereka tahu Kebenaran Namun mereka tidak Mau Mengamalkannya Mereka tahu Contohnya Orang Yahudi Perhatikan Yahudi Allah berfirman Mereka tahu Ini ayat-ayat Allah Mereka tahu Tapi mereka jual Untuk mencari kehidupan Apa? Dunia Saya cerita dunia Contoh lagi tadi Firman Allah Ya'arifunahu Ayat yang kedua Yahudi Mereka mengenal Nabi Muhammad Sebagaimana mereka Mengenal Anak-anak mereka Yahudi tahu betul Muhammad itu Dia sekebenaran Mereka yakin Mereka tidak ragu Sedikitpun Bahawasanya Muhammad Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Namun kenapa Mereka tidak Mau menerapkan Tidak mau masuk Islam Ya karena Utusan duniawi Hasad Hasadan Kalau Nabi Ternyata dari Serain Bani Israel Mereka ingin Bani Israel Yang mulia Kenapa ada Nabi dari Bangsa Arab Allah berfirman Gwairil maqdubi Alayhim Apa artinya Siapa itu Yang dimurkai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al maqdub alayhim Yang dimurkai Oleh Allah Siapa? Yahudi Kenapa dimurkai Oleh Allah Karena mereka tahu Kebenaran Namun mereka tidak Menjalankannya Di antara kebenaran Yang mereka tahu Tentang kebenaran Nabi Muhammad S.A.W. Yang sudah termaktub Dalam Taurat Nama Muhammad Dan mereka tahu Mereka tahu persis Kebenaran Muhammad Makanya kenapa Mereka tinggal Di Madinah Dan tinggal Di Khaibar Karena mereka tahu Nabi terakhir tersebut Akan berhijrah Di suatu tempat Yang penuh dengan Korma Makanya mereka Sengaja tinggal Di Madinah Dan tinggal di Khaibar Dan di Hijaz Yang paling banyak Kormanya adalah Di Madinah Dan di mana Khaibar Ketika Nabi tersebut Datang Fala maja'ahum Ma'arofu Khafarubih Kalau telah datang Nabi yang mereka Kenal betul Mereka justru Kafir Perhatikan Kenapa mereka Tidak mau beriman Kepada Nabi Padahal mereka Tahu kebenaran Hasad Karena apa Hasad Tapi yang menjadi Perhatian kita Yahudi tahu Kebenaran gak Tahu Tapi kebenaran tersebut Hanya sekedar Di hati Sebagian mereka Ucapkan di lisan Namun prakteknya Tidak mau masuk Islam Maksud saya Muhammad Muhammad Benillah Rahim Mengatakan Hanya sekedar Mengetahui Kebenaran Di hati Tidak diterapkan Percuma Percuma Dalam hadith Ada dua orang Yahudi datang Kepada Nabi Kemudian bertanya-tanya Tentang kenabian Setelah itu Mereka Setelah Nabi Jelaskan Mereka mengakui Mereka berkata Kami tahu Engkau adalah Rasul Rasulullah Silahkan masuk Islam Kata Nabi Kata mereka Kata mereka Kami gak bisa Wahai Muhammad Kalau kami Ngikuti Kamu masuk Islam Wahai Muhammad Kami takut Orang-orang Yahudi Akan bunuh kami Orang ini dapat Uzur atau tidak Tidak dapat Uzur Dia memilih dunia Daripada apa Akhirat Ini jalil Bahwa orang Yahudi Tahu kebenaran Namun Mereka tidak Melakukan kebenaran Maka percuma Iblis juga demikian Iblis Tahu tentang Allah adalah Tuhan Dia bersumpah Dengan keperasaanmu Ya Allah Aku akan Menyesatkan mereka semua Dia tahu tentang Tuhan Dia tahu Tuhan yang menciptakan Maka dia mengatakan Ana khairun minhu Ya Rabb Ya Allah Aku lebih baik Daripada si Adam Kau ciptakan aku dari api Dan ku ciptakan Adam Dari apa tanah Iblis Ngaku gak Allah mencipta dia Ngaku Tapi dia tidak Mau tunduk kepada Allah Percuma pengakuannya Ketika tidak diterapkan Dalam Amal perbuatan Fir'aun Tahu gak Kebenaran Nabi Musa Tahu Dalam dua ayat Ditunjukkan Ayat pertama Dan Ayat yang lain Ayat pertama Allah berfirman Ketika Nabi Musa Mendatangkan banyak Mu'jizat Kata Nabi Musa Kata Nabi Musa Surat Sungguh kau telah tahu Wahai Fir'aun Bahwasanya Tidak ada yang menurutkan Mu'jizat ini Kecuali Pencipta langit dan bumi Kau benar-benar tahu Nabi Musa Bohong atau Jujur Jujur Ketika Nabi Musa Dan dinukil dalam Al-Quran Mengatakan Sungguh kau telah tahu Wahai Fir'aun Tidak ada yang menurunkan Mu'jiz ini Kecuali Allah Berarti Fir'aun tahu atau tidak Tahu Dia ngaku Cuma dia sombong Dalam ayat yang lain Allah berfirman Mereka Fir'aun Dan pengikutnya Mengingkari Tentang kebenaran Nabi Musa Padahal hati mereka Meyakini Kata Allah Padahal hati mereka Meyakini Allah jelaskan Hati mereka Meyakini akan kebenaran Nabi Musa Kenapa mereka ingkari Zulman Karena mereka Berbuat zalim Dan sombong Mereka tidak mau beriman Kepada Nabi Musa Bani Israel Ngapain ikut Nabi seperti ini Tapi hati mereka Sudah Yakin Apakah Fir'aun Ketika hatinya Meyakini Cukup membuat dia selamat Jawabannya tidak Bahkan di akhir hayatnya Dia mengucapkan La ilahya Allah Ketika Adrakahul gharak Ketika dia akan meninggal Kala amantu Annahu la ilaha Ilaha ila Ladi amanat Bihi banu Israel Anamina muslimin Ketika dia akan tenggelam Maka dia berkata Aku beriman Tidak ada yang berhak Disembah kecuali Tuhannya Bani Israel Dia ungkapkan Isi hatinya Tapi sudah terlambat Terlambat Sekarang baru Kau sadar Percuma Terlambat Tapi intinya Sheikh Muhammad Yang ingin menjelaskan Fir'aun pun mengakui Apa? Kebenaran Tapi ketika kebenaran tersebut Tidak diterapkan Percuma Mengakui Cahjapur Percuma Kaum musyrikin Juga banyak Allah SWT Berfirman Fainnahum La yukadhibunak Walakin Zalimin Biayatillahi Jahadun Sungguhnya mereka Abu Jahal CS Dan teman-temannya Tidak mendustakan Engkau Wahai Muhammad Artinya mereka Tau Engkau Jujur Tetapi Walakin Zalimin Biayatillahi Jahadun Tapi mereka Ngayal Untuk Mengingkari Padahal mereka Tau Engkau Jujur Abu Jahal Tau Tau Allah Yang mengatakan Fainnahum La yukadhibunak Mereka sebenarnya Tidak mendustakan Engkau Artinya mereka Tau Engkau Jujur Tetapi Mereka Juhud Yaitu Mengingkari Dan tidaklah Dikatakan Juhud Tidaklah Seorang Dikatakan Jahad Mengingkari Kecuali setelah Dia mengatakan Itu kebenaran Tapi dia Mengingkari Itu namanya Juhud Kalau mendustakan Namanya Takzib Orang Musyrikin Sebenarnya Tidak mendustakan Nabi Muhammad Mereka Kata Muhammad Benar Karena Mereka tahu Muhammad adalah orang yang Terpercaya Namun Karena Perkara duniawi Mereka bilang Engkak benar Muhammad Pendustakan Mereka Mengingkari Mengingkari Nah Model pertama Mengetauhi Tauhid Tapi tidak Mengamalkannya Hukumnya Kafir Yang kedua Perhatikan Mengetauhi Tauhid Dan mengamalkannya Tentu ini Mumin Mengetauhi Tauhid Dan mengamalkannya Maka Mumin Yang ketiga Meyakini Tauhid Namun Tidak mengamalkannya Karena dipaksa Sehingga Beruzur Ini Mumin atau Kafir Mumin Karena Beruzur Karena dia Dipaksa Seperti Kisah siapa Ammar bin Yasir Dia tidak Mampu Mengamalkannya Dia dipaksa Untuk melakukan Kekufuran Atau mengucapkan Kekufuran Dia dapat Uzur Karena kalau tidak Dia dibunuh Namun Namun hatinya Tentram dengan Keimanan Maka ini Mumin Yang Dapat Uzur Adapun Jika Uzur Tidak Bisa Diterima Maka Tetap Kafir Nah Tadi Syekh Muhammad Rahimahullah Menyebutkan Uzur Yang tidak Bisa Diterima Taib Yang keempat Mengamalkan Tauhid Namun Tidak Meyakininya Dia Mengamalkan Tauhid Solat Haji KTP Islam Namun Dia tidak Meyakini Kebenaran Tauhid Ini orang Apa Munah Munafik Munafik Dan ini Lebih parah Daripada Orang kafir Asli Allah Berfirman Innal munafikhin Fiddarkil Asfali Minan Nar Sungguhnya Orang munafik Di neraka Yang paling bawah Kenapa Lebih parah Karena Yuhadi Unallah Mereka tidak Menipu Allah Dan menipu Orang beriman Kalau orang kafir Jelas Kafir Dia Penampilannya Muslim Hatinya Kafir Maka double Sudah kafir Plus Mbahongin Maka dia Lebih parah Daripada Orang kafir Asli Ini secara Umum Terkait Antara Bentuk-bentuk Sikap Orang terhadap Tauhid Yang mengamalkan Zahir dan batin Mu'min Yang mengamalkan Zahir Namun tidak batin Munafik Yang mengamalkan Batin Tidak zahir Tetap kafir Kecuali Kalau ber Beruzur Sampai sini Faham? Faham tidak? Kita lanjutkan Uzur-uzur Yang tidak Diterima Syekh Muhammad Blahab Rahimahullah Ta'ala Menyebutkan Sekitar Tujuh uzur Yang tidak Diterima Untuk meninggalkan Praktek Tauhid Ada orang melakukan Kesyirikan Meskipun Dia mengaku Kebenaran Apakah uzurnya Diterima Bisa diterima Bisa tidak Diterima Uzur yang tidak Diterima Ini contohnya Ada tujuh Yang pertama Takut kekurangan Dunia Takut kekurangan Dunia Kalau dia Kalau Praktek Tauhid Kalau dia Mengingkari Kesyirikan Nanti dia Tidak dapat Dunia Maka dia Akhirnya Nimbrung bareng Sama mereka Nimbrung bareng Sama mereka Melakukan Kesyirikan Ini uzur Tidak bisa Diterima Ikut-ikutan Menyembah Ruh Ikut-ikutan Menyembah Berhala Tidak Mau menjelaskan Islam yang Benar Takut Kehilangan Dunia Maka ini Tidak diterima Ini uzur pertama Dan saya katakan Syekh Bercerita tentang Kejadian Di zaman Beliau Ada orang-orang Mengajukan Uzur Untuk meninggalkan Tauhid Untuk terjerumus Dalam Kesyirikan Namun Uzur mereka Tidak diterima Yang kedua Takut kehilangan Kedudukan Atau jabatan Naksijahin Dia takut kehilangan Kedudukannya Ada orang meninggalkan Tauhid Karena takut Kehilangan Kedudukan Contohnya Siapa Heraklius Contohnya Heraklius Sebagian dalam Sahih Al-Bukhari Saya bacakan Riwayatnya Ya Ketika Heraklius Memanggil Abu Sofyan Dia mendengar Tahun 6 Hijriah Ketika terjadi Pejadian Hudaybiah Abu Sofyan Masih kafir Ketika itu Kemudian Dia sedang Berdagang Di negeri Syam Heraklius Herakl Sudah mendengar Tentang ada Nabi yang muncul Di Jazirah Arab Maka Dia pun Panggil Abu Sofyan Kemudian Interogasi Dia tanya Tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Bagaimana Sifatnya Ini Sebagai Dalam Sahih Bukhari Dalam kitab Bedil Wahyu Maka Setelah mendengar Penjelasan Abu Sofyan Heraklius Berkesimpulan Bahwasannya Nabi Muhammad Itulah Nabi terakhir Yang mereka Tunggu-tunggu Dan diantara Ciri kaumnya Dia diutus Dari kaum yang Bersunat Yang sunat Sampai ditanya Kepada anak buahnya Adakah yang sunat Selain kita Bani Israel Ada orang Arab Wah Ternyata Pokoknya cirinya pas Akhirnya dia berkata Di depan Abu Sofyan Dia berkata Kata Heraklius Pemimpin Romawi Yang punya pasukan Jutaan pasukan Dia berkata Kalau aku Mampu untuk Sampai menemui Rasulullah S.A.W Maka saya akan Paksa diri saya Menemunya Lata Jasyam Untuk bertemu Dengan dia Kalau saya mampu Mungkin bertemu Dengan dia Maka aku akan Paksakan diriku Untuk bertemu Dengan dia Kalau saya sudah Bertemu dengan dia Saya akan cuci Kedua kakinya Subhanallah Artinya saya ingin Berkhidmat kepada Nabi ini Dia mengakui Tentang kebenaran Rasulullah S.A.W Bahkan kemudian Namun apakah Dia masuk Islam Tidak Maka Akhirnya dia Kumpulkan anak buahnya Membesar-membesar Romawi Dia kumpulkan Kemudian dia Tawarkan Dia tutup pintu-pintu Semua Di istana tersebut Kemudian dia Tawarkan Dia berkata Ya ma'asyara Rom Wahai Orang-orang Romawi Sekalian Raja Bicara sama Anak buahnya Halakum Fil falahi War rushdi Wa an yathbuta Mulukum Fatubayi Wadhan Nabi Tidakkah kalian ingin Mendapat Keberuntungan Dapat Kejayaan Dan kalian ingin Kerajaan kalian Tetap tegar Dan kokoh Kerajaan kalian Caranya bagaimana Berimanlah kepada Nabi ini Mau gak Maka mereka Mereka pun Berontak Seperti Himar Keledai yang Ngamuk Mereka ingin Keluar dari Tempat tersebut Namun pintu semua Sudah tertutup Falamma Ro'ah Herakal Nufratahum Nafratahum Tadkala Herakal melihat Mereka tidak terima Nasihat beliau Wa'aisa Minal Iman Maka Dan mereka Kainya mereka Tidak bakalan Beriman Maka Dia berkata Rodduhum Alayya Kembalikan mereka Kepada aku Artinya saya Cuma ngetes Kalian aja Saya cuma ngetes Kalian apa Aja Sehingga dia Tidak beriman Karena takut Jabatannya Hilang Karena takut Ya Dia diturunkan Dari Sebagai raja Akhirnya Lihatlah Apakah ada Uzzur bagi Heraklius Tidak Padahal ketika Nabi kirim surat Kepada dia Nabi menulis Ya Aslim Taslam Ya Fa'in abait Fa'innama alaika Ifmal arisiin Kata Nabi Dalam suratnya tersebut Kata Nabi Masuk Islam lah Kau akan selamat Kalau kau tidak mau Kau akan menanggung Dosa rakyatmu Tapi Heraklius Tidak ingin Lengsat 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 Jabatannya Akhirnya dia memilih dunia Ini contoh Ada orang tidak mau Menerapkan tawhid Karena takut Hilang Kedudukan dan jabatannya Hanya dunia Apakah Uzzurnya diterima Tidak diterima Contoh ketiga Seorang melakukan kufuran Atau Membenarkan Kesyirikan Karena cari muka Al-mudahanah Cari muka pada kaumnya Pada kaumnya Karena kaumnya Orang-orang melakukan kesyirikan Oh ya Tidak apa-apa Itu boleh Tidak apa-apa Tidak apa-apa Dia mengucapkan kufuran Minta-minta Oh boleh Tidak apa-apa Tidak apa-apa Saya tidak lakukan Tapi itu tidak apa-apa Ini Keperkatan kufur Mengatakan syirik Tidak apa-apa Itu kufur atau bukan Kufur Oh tidak apa-apa Minta-minta Oh tidak apa-apa Bergi ke dukun Oh tidak boleh Itu syirik Tidak apa-apa Minta-minta ke penghuni kubur Ini dia tahu itu syirik Tapi dia Karena cari muka Dia ngomong demikian Maka udhurnya Tidak bisa Diterima Yang keempat Ingin tetap tinggal Di kampungnya Sehingga tetap Melakukan kekufuran Dia tahu Kalau dia tidak Melakukan kesyirikan Sebagaimana Kebiasaan orang-orang kampung Melakukan adat Kesyirikan Dia akan Diusir dari kampungnya Supaya dia tetap Bisa tinggal Di kampungnya Maka dia ikut Melakukan Kesyirikan tersebut Padahal dia tahu Itu kesyirikan Ketika ditanya Kenapa kamu melakukan kesyirikan Saya punya udhur Saya takut Diusir Ini udhur syari Kata Syiaman Lohab Tidak Ini bukan udhur syari Sudah tinggal pergi saja Ngapain kau tetap di situ Bahkan ikut praktek Melakukan apa Kesyirikan Kemudian Yang kelima Yang juga bukan udhur Karena tidak enak Sama suku dan keluarga Tidak enak Sama suku dan keluarga Seperti Abu Talib Abu Talib Tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW Namun tidak mau ikut Kenapa Tidak enak sama Orang-orang Quraish Dia berkata Sungguh aku tahu Bahawasanya agama yang terbaik Adalah agama ponakanku Aku selihat berbagai macam Agama Jusi Nasrani Yahudi Syirik Menyebab berhala Yang paling terbaik Adalah agamanya ponakanku Muhammad Kalau bukan karena Takut celahan manusia Dan dalam rangka Menghindari cercaan Sungguh kau akan Dapati aku telah Memeluk Jelas terang-terangan Memeluk agama Muhammad Tidak mau Kenapa takut Dicelah Makanya ketika dia Sakit parah Abu Talib Maka Datang Abu Jahal Mengatakan Apakah kau benci Dengan agama Bapakmu Abdul Muttalib Kakek Nabi Apakah kau benci Dengan agama Bapakmu Akhirnya dia tidak Mengucapkan Kenapa tidak mau Takut di Celah Ingin menyenangkan Cari muka Sama Kaumnya Apakah Uthurnya diterima Tidak diterima Kemudian Yang ketujuh Kata Syamrohab Melakukan kufuran Karena takut Dengan raja Takut raja Marah Takut menyinggung raja Takut menyinggung Penguasa Sehingga dia melakukan Kesyirikan Maka ini juga bukan Uthur Percuma di hadapan Allah SWT Perhatikan Tujuh Uthur ini semua Tujuh Uthur ini semua Adalah bentuk Meninggalkan Tauhid Karena syahwat duniawi Karena duniawi Bukan karena syubhat Tapi karena duniawi Hati-hati Ada orang memang Melakukan kesyirikan Karena syubhat Dikasih syubhat Sehingga Minta-minta kepada Mayat Ibadah Tawassul katanya Ini kena syubhat Ini kita tidak bicara Tentang orang Melakukan kesyirikan Karena syubhat Tapi kita bicara Orang melakukan kesyirikan Karena dunia Karena dunia Apakah Diterima Uthurnya Tidak diterima Oleh Allah SWT Maka waspada Syekh Muhammad Bullah Rahimahullah Mengingatkan hati-hati Kalau kalian sudah Paham tentang Tauhid Hati-hati Jangan sampai apa Meninggalkan Tauhid Hanya karena perkara Dunia Tapi pembahasan yang terakhir Tentang udhur Yang diterima Kalau tadi udhur Yang tidak terima Ini udhur syari Untuk melakukan Kekufuran Uthurnya cuma satu Yaitu Dipaksa Al-Iqrah Dipaksa Dia mukrah Dipaksa Nah Al-Iqrah Dipaksa Ada dua Ada Ikrah Huntam Pemaksaan yang sempurna Ada Ikrah Goyrutam Yaitu Pemaksaan yang tidak sempurna Pemaksaan yang sempurna Contoh Seorang diikat Lalu dilemparkan Ke orang lain Untuk membunuh Jadi dia seperti alat Seperti ada orang datang Kepada si A Kemudian tangannya diikat Kemudian ditaruh pedang Di situ Kemudian tangannya Ditikamkan kepada si B Zohirnya yang bunuh A bunuh B Tapi dia tidak bisa apa-apa Dia seperti alat Ini namanya benar Dia dipaksa secara sempurna Orang ini tidak ada hukumnya Faham? Karena dia benar-benar Diikat Tidak bisa berbuat Kemudian disuruh tikam orang Atau dilempar Sehingga menjatuhi orang Sehingga orang tersebut meninggal Ini dia dapat uzur Yang kedua Ikrah Goyrutam Ikrah Goyrutam Pemaksaan tidak sempurna Artinya dia masih bisa Melawan Dia masih bisa Macam-macam Nah Pemaksaan yang tidak sempurna Dia masih punya kehendak Maka ini ada dua Yang pertama Ikrahun mulji Ikrahun mulji itu Pemaksaan yang benar-benar Maksa yang mendesak Seperti Diancam akan dibunuh Atau akan dipotong Sebagian tubuhnya Atau akan dirampas Hartanya Dia dipaksa Pemaksaan model begini Ada dua model Dia dipaksa Kalau tidak melakukan Akan dibunuh Atau dipotong tangannya Atau dirampas hartanya Atau diperkosa istrinya Atau dibunuh anaknya Misalnya Dipaksa Maka dilihat Dipaksa untuk apa Jika dipaksa terkait dengan Hak manusia yang lain Kalau kau tidak bunuh si A Saya bunuh kamu Kalau terkait dengan Hak orang lain Maka dia tidak boleh Karena nyawa dia Sama nyawa orang Sama saja Maha Kalau kau tidak bunuh dia Saya bunuh anakmu Tidak boleh Ya sudah Anak mati Tidak ada masalah Tidak boleh dia bunuh orang Untuk menyelamatkan apa Anaknya Karena nyawa anaknya Sama dengan nyawa orang Orang lain Ini kalau dia dipaksa Mengambil hak orang lain Maka tidak boleh dia Lakukan Sama dia dipaksa Kalau kau tidak Rampas harta orang itu Kau akan bunuh Tidak boleh Tidak boleh Itu hak harta orang Tidak boleh Tapi kalau dia dipaksa Tidak terkait dengan Hak orang lain Seperti dipaksa Mengatakan Kalimat kufur Maka tidak jadi masalah Seperti Ammar bin Yasir Faham? Dipaksa untuk Memaki-maki Nabi Muhammad Seperti Banyak ulama Yang dapat udhur Ketika dipaksa Oleh Khalifah Al-Ma'mun Untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk Faham? Kalau tidak mengucapkan Al-Quran itu makhluk Dibunuh Seperti ketika Daulah Ubaidiyah Yang memaksa orang Untuk memaki-maki Para sahabat Mencaci-maki Melaknat Abu Bakar Umar dan Uthman Seperti ini Ini tidak ada kaitan Dengan hak orang lain Faham? Tidak mengambil Harta orang Tidak bunuh Kalau mereka mengucapkan Kalau tidak dibunuh Mereka dapat udhur Faham? Ini contoh Terpaksa melakukan Suatu kukufuran Tapi tidak ada kaitan Dengan hak orang Orang lain Oleh karena Di zaman Imam Ahmad Kebanyakan ulama Bilang Al-Quran itu makhluk Supaya mereka selamat Hanya saja Imam Ahmad tidak mau Karena tinggal dia sendiri Ada satu lagi Tapi sudah meninggal Tinggal dia sendiri Yang Kalau dia mengucapkan Al-Quran juga makhluk Karena takut Maka hilang akidah Kau muslimin Semua akan menyangka Al-Quran itu apa? Makhluk Maka dia terpaksa Tegar sendiri Dia tidak mau mengucapkan Meskipun dipukul Yang diancam mati Diancam bunuh Dia tidak mau Kenapa? Karena kalau dia ikut-ikutan Terpaksa seperti ulama yang lain Maka hilanglah akidah Islam Di situ Imam Ahmad tidak mau Tapi yang lainnya dapat uzur Imam Ahmad Tegar Tidak Tidak mau Ada pun ikrah Goyeromulji Ada pun Dipaksa Tapi tidak Mendesak Seperti Diancam Tapi tidak Diancam Dibunuh Tidak Diancam Sekejar Kalau kau ini Saya akan permalukan engkau Saya akan Bully kamu Ya sudah Biarin aja Bully aja Jangan gara-gara takut Dibully Kemudian mengucapkan Kelima Kufur Tidak enak Tidak enak Tidak enak sama bos Terus Lakukan kukufuran Tidak boleh Tidak boleh Tidak enak sama bos Kemudian ikut-ikutan Misalnya pergi ke tempat Berhala Ikut-ikutan Nyembah berhala Tidak boleh Karena takut sama bos Kemudian mengatakan Bahwasanya Tuhan punya anak Misalnya Tidak boleh Tidak boleh Kau tidak dibunuh Kau tidak dirampas Hartamu Kau tidak di Otong Tidak boleh Kalimat kukufuran Jangan Tidak mudah Tidak boleh Selama pemaksaannya Tidak sampai pada Mendesak Maka tidak boleh Seorang melakukannya Dan itu bukan Uzur syari Ini bukan Uzur syari Inilah pembahasan kita Kita selesai dari Pembahasan Kasusubahat Intinya Sheikh mengingatkan Bahwasanya Seorang Dalam menjalankan Tauhid Harus menjalankan Baik batin Perkataan Maupun apa Maupun secara Amalan Jangan sampai Ditinggalkan Ketiga-tiganya Kecuali Karena Uzur syari Yaitu dipaksa Ada pun Hanya karena Dunia Kemudian dia Cari muka Ikut-ikutan syirik Ikut-ikutan Melariskan syirik Subhanallah Kadang-kadang saya Ya Allah Hanya karena jabatan Hanya karena dunia Jangan Hidup cuma sekali Jangan spekulasi Karena Kita tidak bisa Di hadapan Allah Ketika Menyampaikan Alibi kita Sementara Itu bukan Uzur Uzur syari Dan di penghujung Pengajian ini Saya Apa namanya Mengajak kita Untuk Bersyukur kepada Allah SWT Alhamdulillah Allah menjadikan Kita Di atas Tauhid Sementara manusia Begitu banyak Menyembah Selain Allah SWT Ada yang menyembah Matahari Ada yang menyembah Rembulan Ada yang menyembah Hewan Ada yang menyembah Orang soleh Ada yang menyembah Nabi Dan jumlah mereka Milyar-milyaran Milyar-milyaran Dengan Kemegahan dunia mereka Dengan kecerdasan Otak mereka Tapi mereka tidak dapat Hidayah Ada yang menyembah Hewan Menyembah sapi Ada yang menyembah Monyet Ada yang Alhamdulillah Kita dapat hidayah Tidak menyembah Kecuali Allah SWT Kemudian kita pun Alhamdulillah Kita berusaha Memberikan tauhid Di antara Saudara-saudara kita Yang Statusnya muslim pun Masih banyak Di antara mereka Yang percaya sama dukun Yang masih percaya Sama pamali-pamali Yang masih ikut ritual-ritual Kesyirikan Masih banyak Yang bertapa-bertapa Di pinggir laut Yang bermuamalah Dengan jin Pelihara jin Beli jin Masih banyak Yang percaya sama jimat-jimat Alhamdulillah kita Kita tidak Khurafat-khurafat Masih banyak Kemudian Di sekian banyak Saudara-saudara kita Masih terjebak dengan Tarikat-tarikat Sufiah Yang aneh-aneh Yang setiap saat Bisa ketemu Nabi Khadir Yang bisa majukan Profosal Untuk jadi wali Kepada Nabi Khadir Yang katanya Nabi Muhammad Jalan-jalan di kota Surabaya Ketanya Nabi Muhammad S.A.W. Keluar muncul cium Lututnya Subhanallah Yang bilang Bahwasannya Allah Adalah Muhammad Yang bisa Bilang bisa menghidupkan Kucing yang sudah mati Asya Allah Yang katanya Kalau masuk pintu sini Keluarnya di Mekah Yang katanya Zam-zam Ada sumur di sini Sambungnya kemana Zam-zam Allahu Akbar Alhamdulillah Kita masih waras Alhamdulillah Alhamdulillah Ni'mat dari Allah S.W. Kita berdoa Semoga mereka dapat Hidayah Karena hidayah itu Bukan masalah cerdas Atau tidak Apa mereka Orang meyakini itu Orang bodoh Enggak mereka cerdas Kalau adu IQ Mungkin mereka IQ Yang lebih tinggi daripada Kita Tapi hidayah Di tangan Allah S.W. Alhamdulillah Maka berusaha kita Bertauhid S.W. Beribadah Sesuai dengan Surah Nabi S.W. Sampai Ajal menjemput kita Ini Nikmat yang harus kita Syukuri Dan Dan Jangan bosan Untuk belajar apa Tauhid Hati itu Lemah Kadang-kadang berubah Kadang timbul keraguan Syaitan membisik-bisikan Dan syubat tidak berhenti Zaman sekarang Syubat tidak Berhenti Terus Maka diantara Cara agar kita Tegar di atas Tauhid Belajar terus Mungkin bosan Belajar syubat Belajar Pokoknya belajar Terus Namanya Tauhid perlu di Ulang-ulang Perlu di ulang-ulang Sehingga kita bisa tegar Di atas Tauhid Demikian saja Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati